Dugaan wabah virus antraks yang ada di Trenggalek diduga telah menjangkit ke warga. Sedikitnya ada seorang warga yang diduga terinfeksi virus antraks pada kulit. Jari tangannya saat ini melepuh merah ke hitaman setelah tergores pisau saat menyembeli sapi miliknya pada beberapa waktu lalu. Dugaan antraks di Trenggalek ini muncul setelah petugas kesehatan hewan secara tidak sengaja mendapatkan laporan keluhan dari pemilik sapi yang menurutkan luka goreng saat menyembeli hewan ternak miliknya yang mendadak kejang-kejang. Namun luka goresan tersebut tak kunjung sembuh dan justru membengkak menyerupai bisul. Dihawatirkan bengkak tersebut diakibatkan oleh infeksi virus antraks kulit. Ada luka yang tidak sembuh di tangan itu sama demamnya tinggi dua mingguan. Akhirnya dengan dijala karena sehabis menyembeli sapi yang dengan dijalanya demam, ambruk, terus napasnya terang-anggung, kemudian beliau menyembeli, katanya limpahnya besar, ada darahnya gitu. Kita lanjutkan lanjut ke sini, kita infeksi ke Pak Toimin-nya, ternyata dia seperti itu. Karena darahnya itu menghisam dan limpahnya besar, kita jadinya mengarahnya ke sana. Dari keterangan pemilik hewan ternak Toimin, menjelaskan bahwa tangannya tidak sengaja tergores pisau saat menyembeli sapi. Kemudian goresannya tak kunjung sembuh, justru bertambah parah dan membengkak. Diduga goresan pada tangannya ini terjangkit antraks kulit. Pasalnya saat menyembeli hewan ternak miliknya, ditemukan beberapa kejanggelan yang ada pada organ dalam sapi. Yakni hati sapi yang sudah berwarna hitam pekat, dan darah di sekitar hati juga berwarna hitam. Kalau menuju kan motongi sapi, terus kena pisau-nya di kita, terus akhirnya bengkak. Bengkak, memisar hitam-hitam merah. Rasanya gimana ya? Sakit. Kenapa katanya Jokter? Nggak tahu, belum masih dalam perintian. Sampai saat ini, pihak dinas pertanian dan pangan diketahui juga terus melakukan penelitian lebih lanjut terkait dukaan antraks ini. Wabah penyakit antraks yang menyerang hewan ternak diketahui merupakan salah satu penyakit menular akut yang mematikan yang disebabkan bakteri Bacillus axtracis yang bisa menjangkit ke seluruh tubuh manusia apabila melakukan kontak langsung dengan hewan yang terkena antraks, baik melalui daging, darah, maupun kotoran hewan tersebut. Terima kasih telah menonton!